Intro Selamat datang di Tribun Gossip Kabar terbaru kali ini datang dari Ashanti Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya Supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip Tak sekedar liburan, Ashanti ingin berobat di Jepang Ashanti berencana ingin mengobati penyakit autoimun yang dideritanya saat pergi liburan ke Jepang Dia berniat menyambangi salah satu tempat terapi populer di Tokyo Kemarin kan juga sempat ke Korea juga kan, ada kerjaan sekaligus berobat Nanti kita akan ke tempat terapi yang katanya bagus di Tokyo Ujar Ashanti sebelum keberangkatan ke Jepang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Rabu 25 Desember 2019 di Nihari Di situ, Ashanti bakal fokus menjalani terapi Jika tak ada halangan, perempuan berusia 35 tahun ini akan memulai perawatan usai tahun baru Intinya gak berobat tapi terapi, katanya memang bagus, kan mesti ke Hokkaido dulu, jadi itu habis tahun baru Sambungnya lagi Disinggung mengenai terapi apa saja yang akan dilakukan selama berada di sana, istri anak Hermansyah punya jawaban sendiri Ada kok terapinya? Nanti kita kasih tau di vlog, tonton Youtube aku, kata Ashanti Rencananya, Ashanti akan menghabiskan momentum liburan akhir tahun ini selama 2 pekan di Jepang Dia memboyong seluruh keluarga intinya termasuk sisulung Aurel Hermansyah Mereka akan menyambangi dua kota sekaligus, yakni Hokkaido dan Tokyo Kali ini kita mau lebih santai, gak mau rundown yang kayak gimana-gimana Karena kan Tokyo udah berkali-kali juga, jadi kayak gak banyak yang dikunjungi lagi kayak pertama kali kan Tutur Ashanti Lebih pengen santai, duduk di hotel, kayak gitu sih Jadi gak yang terlalu pengen jalan banget, lagian dingin banget, yang penting anak-anak semua happy aja Bungkasnya Sub indo by broth3rmax